Hai guys You berpikir jernih Dan meminum botol Sasroku Kalian dapat kebahagiaan Ya gitu lah ya Tapi selamat datang di safety age selanjutnya Wow Oke jadi ada banyak update Mulai dari aku bikin Kemping untuk tidur Lalu juga untuk beberapa hal lainnya Jadi aku sempet ngambil beberapa ayam lagi Terus aku juga udah upgrade si chestku Otomatis sekarang aku udah bisa Merapihkannya lebih enak lagi Jadi seperti begitu Dan kau Seperti aku harus bikin tempat khusus untukmu Tapi kecuali kalau aku udah dapet stage dimana aku bisa bikin yang namanya pager Cuma masalahnya karena aku belum bisa bikin pager Jadi ya aku akan biarkan dia disitu aja Berputar-putar di sepanjang rumahku kayak gitu Ya udah aja anjir sumpah Ya udah dan Hari ini Apa yang ingin aku lakukan dulu untuk fokus yang namanya membuat sebuah Apa tuh namanya Ngebudakin para kuda-kudaiku ini Jadi awalnya mungkin kalau misalnya aku punya 5 Kan lebih bagus lagi Untuk dipakai di budak perbudak untuk Seperti hal ini Jadi aku udah bikin Mesin otomatis ngegring Gerinda itu seperti halnya gerinda Cuman yang satunya ini di Kerjanya masih kuda Jadi otomatis Kerjaanku lebih simple Jadi cuman perlu masukin aja bahan yang ingin ku Gerus oleh si Kuda ini Aku tinggal nunggu hasilnya beres Dan sambil itu aku bisa nunggu beraktifitas yang lain Jadi otomatis bisa dibilang Aku sempet ngerapai-rapihin berapa inventory ku Jadi otomatis kalau misalnya aku butuh sesuatu Aku tinggal baca aja Ininya Nama desainnya Dan tambah lagi yang paling kerennya adalah Aku udah berhasil ngeisi semua bar nya minimal di atas 90% Jadi otomatis aku dapat bonusnya Mulai dari strength hingga resisten Yang bisa dibilang aku bakal sangat sukanya Dan sekarang Apa yang ingin ku lakukan Aku pengen ambil dulu satu persatu kuda ini Tapi sebelumnya aku mungkin harus bikin ini dulu kali ya Bikin tempat gerinda stone ya Harus keren tau Jadi aku butuh 6 stone 2 lead Lalu 1 stick Tapi karena disini aku punya sekitar 1 2 Oh aku punya total 4 kuda Awalnya kan kemarin sempet ada 1 Cuman gara-gara kayaknya mati Mati nyemplung ke gua Anjir Aku sedih banget sumpah Oke berarti sekarang aku cuma perlu bikin 4 Aku bakal perlu banyak banget letter sih Tapi untung aku udah berhasil nge Off camera untuk bikin si letternya itu Soalnya mereka prosesnya itu cukup lama Jadi kamu perlu 2 menit untuk ngekeringinnya Untuk jadi height apa Lalu itu kamu basahin dulu Lalu setelah itu kamu keringin lagi untuk jadi letter Itu 2 menit Jadi total sekitar 4 atau 5 menit Untuk pembuatannya Mesti dibilang aku yakin Nggak ada pun satupun diantara kalian yang suka Untuk memperhatikan ku melakukan Progres yang saya membosankan seperti itu Tapi ya sudah Sekarang waktunya untuk bikin Si letter cortege nya ini Untuk dibikin lead Dan ngomongin itu Tuh sebentar Mungkin aku harus tahu 15 dulu Berarti aku sekarang bakal butuh 15 string Buat bikin si cortege nya Kayak ini sekarang dimana letter ku Eh string deng Kok letter sih? Ya emang kan tujuannya membikin letter Cuman maksudnya karena aku bakal butuhnya string Seperti begitu bang bang Tinggal spam aja nih Hehehehe Isshhh Sekarang buat bikin si lead nya Dia butuh string lagi Dan ngomongin tentang Eee Letter belt Jadi ada yang sempat ngasih tau kalo letter belt itu bisa buat naro item Tapi masalahnya ini beda Beda mod bang Yang satunya nih Terakhir kali aku baca di wiki nya Itu katanya buat bikin gergaji atau semacamnya gitu Jadi Oh iya ngomongin tentang senjata Ternyata Tomohawk itu punya senjata yang lebih prih Jadi si Tomohawk ini mungkin dia bilangnya dia cuman damage nya 3 heart Tapi sebenernya damage nya itu 6 Bukan 4 Yang bisa dibilang aku kan pake Tomohawk saja untuk masalah kombat Yang bisa dibilang itu sangat simpel Oke sekarang nutrisi aku paling kecil di buah-buahan Oke Mari aku ambil satu buahan Dan sekarang aku bakal perlu sekitar 30 ya Untung aku masih punya banyak Jadi mari aku gunting dulu para domba ini Dan tambah lagi Kayaknya aku bakal perlu Ningkatin produksi string lagi Soalnya aku bakal perlu banget Jadi mari aku Jadiin string dulu Terus mari aku ambilkan Beberapa wheat lagi Jadi aku coba ambil wheat untuk Nih kain si Dombanya Mari aku ambil 4 Sekarang kemarin kalian para domba Mungkin sapinya akan cukup GR jadi Aku rasa itu wajar Kemana satunya lagi Domba Nggak ada satunya lagi Oh ini Ini udah tumbuh lagi aja Bulunya Hebat Kayaknya jadi lagi nafsu makan ya Baru dipotong langsung Numbuh lagi Oke sekarang waktunya untuk bikin Si lead nya langsung Terus aku bikin lead nya banyak-banyak Eh bentar aku butuhnya Satu Oh iya satu doang Hmm Aku bikinnya Aku bikin 10 aja sih Jadi mari aku taruh 10 string disini Ngomong itu zoomin dari mana dah Eh jenggel banget gue denger soalnya tadi Ah tapi ya dah Eh Aku taruh sering Nah bikin dulu letter nya Kayak gini Beres Sekarang tinggal bikin horse green stone ya Ya jadi otomatis aku bakal perlu taruh Sekitar 3 disini Seperti begitu Lalu stick Dimana aku taruh aja disini chest nya Gak bakal kepake lagi soalnya Ini kenapa aku taruh sapling di Di material ya Kayaknya gak nyambung Terus ini aja Terus juga untuk string nya Untuk material Nah ini kan baru bener material kayak gini Ini gak usah bisa aku press ya Oh waduh Butuh yang namanya press dong Oke ini keliatannya bakal ribet Tapi sudah mungkin aku akan bikin progress nya Satu persatu dulu aja Jadi rencana aku Aku bikin bikin nya itu 2 green stone Iya 2 green stone Terus kenapa aku harus bikin Lebih banyak lagi Oh tunggu sebentar Horse power ya Jadi aku pengen bikin Bencana itu 2 horse green stone Untuk 2 kuda nya itu 1 horse shopping block Untuk ngubah si Lock nya langsung jadi plank Lalu terakhir adalah si horse press Jadi otomatis Otomatis itu aku bisa ngubah Block nya itu Jadi versi Lebih apa ya Kayak misalnya aku pengen ngubah Dari redstone block Jadi redstone biasa Intinya sih gitu Jadi disini yang paling rendah jengkel nya Memang kamu gak bisa ngubah Langsung di crafting nya Kamu harus pakai Yang namanya alat-alat press Ataupun semacamnya Tapi mungkin disitu sih Si menariknya Kenapa aku saat tertarik dengan Mod ini Dan tabelagi banyak banget ya Kalian yang selalu Memintaku untuk melanjutkan ini Karena aku tau Ini memang seru sih modnya Jadi aku Aku tuh ya kan keberatan Melanjutkannya Sangat seru loh Aku rasa aku tuh kayak ping spam gitu ya Seminggu itu bisa Kalo gak 4 kali Atau berapa kali gitu kan Jadi seminggu cuman upload nya Safetage doang Tapi kayaknya terlalu konyol Ya enggak lah Nanti jika kan aku harus Ngelanjutin series yang lain Mana bikin stonewall dong Oh Tunggu Aku bisa bikin stonewall Kalo gitu aku bisa bikin Itu Oh kamu udah bisa bikin wall Sepertinya tidak ada yang Memberitahu aku tentang hal ini Eh ya sudah lah Kayaknya aku akan biarkan saja Untuk sarang Paling gunanya itu Tapi yang percuma sih Kalo aku punya fence Tapi kalo gak ada ininya Pagernya Itu pintu pagernya Jadi rada gak berguna juga Selanjutnya buat bikin si Chopping block Jadi chopping block itu Aku butuh Oh lead Oke Aku gak nyesel bikin lead banyak-banyak Jadi Karena bakal kepake banget Jadi aku akan perlu Flynn Satu Kayak gini Eh tunggu sebentar aku Aku taruh dimana Sisanya kayu sama Ini sih ya Kayu sama stick Dan kebetulan Karena stick ku banyak dari Hasil ngancurin pohon Jadi saya gak bakal Begitu nyesel Nah kayak taruh kayak gitu Langsung bikin Press Chop 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 Sebelumnya itu Sebelumnya itu Sebelum aku record ini Aku sempet off camera Untuk ngeambil progress si Advancement dari Farm villager ini Sama bikin tomahawk Dan sisanya nanti aku mau bikin lagi Mungkin aku next episode Bakal bikin si strainer ini Soalnya yang aku tau dari si strainer ini Kalau misalnya aku pengen cari bahan Kayak misalnya gravel Atau semacamnya itu Dan aku gak berhasil nemuin Ini adalah jawabannya Si strainer ini Tapi saya bilang itu cukup berguna sih Jadi mungkin aku nge-spam aja kali Di sungai gitu kan Biar aku gak perlu capek-capek gali gitu Hidupku lebih simpel enggak Oh iya aku baru inget Aku juga harus bikin ini sih Primer core wooden barrel To hold liquids Jadi mungkin ini yang bakal berguna sih Kalau misalnya aku taruh di atas Ini Nampung air Jadi bakal lumayan Nah sekarang terakhir Sebelum Ngebabuin kudanya Waktunya untuk bikin si horuspress ya Jadi aku butuh slab Kayu slab apa aja 21 stick Seperti biasa kayak gitu Mereka mulai seperti ini Terus bikin slab Aku bikin slabnya disini aja kali ya Biar Gak terlalu ini Gonta ganti Biar gak usah dilepas lagi sih lebih tepatnya Nah bikin kayak gini Taruh si bloknya kayak gini Dan slab di tengahnya Terus tinggal aku bikin aja Beres Nah sekarang kenapa aku gak dapet advancementnya Press charcoal into ledger block using the horus power press Oh aku harus pake charcoal Gimana cara bikinnya Kan perasaan aku belum bisa bikin charcoal Tunggu sebentar Emang aku bisa bikin charcoal gitu Oke ini pertama kan charcoal dulu Tuh charcoal Oh Aku harus pake ini logger charcoal Oke Oke itu masuk akal Jadi Mari aku ambil dulu beberapa Dua Dua Kayaknya dua kayu sudah cukup sih Empat Tapi pas ya Mari aku bakar dulu aja Terus Ini aku taruh makanan disini Stok pangan taruh disini aja Soalnya aku Kayaknya aku kebanyakan taruh makanan disini sih Mungkin aku taruh aja makanan yang gak terlalu kepake Jadi maksudnya Buat cadangan aja Di rumah Biar gak menemenuhin inventory ku juga sih Karena dia jengkel kadang Nah ini tinggal nunggu dia jadi logger charcoal Kayak gitu Terus Terus karena aku masih nganggur Jadi Mari aku sambil nungguin kayunya Waktunya aku buat dia jadi charcoal Emangnya terus Kalau misalnya aku ubah si charcoal ini jadi charcoal block Bentar Apa gunanya ya Hmm Aku jadi kepo Terus bentar Charcoal block emang buat apa ini Hmm Kayaknya gak ada yang spesial banget ya Ini mungkin cuman Cuman ngincer si Apa namanya Advancementnya paling ya Tapi gak apa sih Aku penasaran juga Kayak gimana hasilnya Puter-puter dia terus Kenapa dia puternya berhenti Nah gitu dong Aku puter terus Sampai dapet charcoalnya Ambil lagi Nah sekarang tinggal gerus lagi si dua logger charcoal ini Oke Beres Sekarang waktunya untuk masang permesinennya Dan sekarang udah malamah hari lagi Cepet banget deh Perasaan aku baru Aja tidur ya Udah malamah aja Sekarang Mungkin bakal lebih bagus Kalau sambil aku rapihin juga ini datarannya Jadi biar aku gak perlu naikin blocknya Sama pasnya juga aku pilih ilangin si block ini Ini keliatan jengkel sih Berasa kayak pake soul sand Mat kelam ini kayak Berasanya gak ada Aku gak terlalu tau kegunaannya buat apa Trademark ini Eh dipikir-pikir sih paling lebih ke Dekorasi sih ya Lebih ke Lebih ke Dekoratif fungsional Fungsi dekoratif Dekorasi Semacamnya aku gak tau Pih bilang gimana Tolong keribetan Ada yang penting sekarang aku mau Gali-gali dulu aja Dan kayaknya dia bakalan makan waktu lama sih ya Mungkin aku lebih Makal lebih pilih untuk skip saja sih Setelah menghabiskan waktu Itu cukup lama Mungkin aku bisa bilang ini sejam Ngabisin ya Dan Aku kira bikinnya gini aja Ya aku hanya cukup ngegali Sekitaran sini Dan memperluasnya Kalau aku kasih dia sedikit pager aja Aku pun gak tau Kenapa aku harus memberikan pager Seiring aku tau ada yang namanya pager disini Jadi kenapa aku tidak bikin saja Seperti begini Mungkin tambah lagi Biar aku tau posisi Cara mereka gerak itu lewat mana Mungkin aku pengen gali tambahan Terus ngasih kayak Mungkin pakai plank aja kali ya Jadi biar aku tau gitu kan Catat mereka lewatnya mana aja Dan tambah lagi Apa yang harus aku ingat Pas misalnya aku pengen bikin plank Langkah baiknya aku ubah si Oakwood nya itu Jadi stripper lock saja Soalnya aku bakal butuh si Oak bark nya ini Entah itu buat bikin upgrade MK2 Ataupun bikin travel chest Ataupun aku ubah dia jadi ground resin Di seteligros ini Itu yang aku tau Jadi makanya aku bikin dulu aja Jadi versi kulitinnya Lalu baru dihancurkan menjadi plank Dan Mungkin aku harusnya minta tolong bantuan kuda sih Biar lebih cepat bekerjaanku Tapi karena ini baru Baru aku beres bikin tempatnya Dan aku belum mindahin si kudanya ini Jadi Waktunya untuk cari cara Cuma cara aku bisa pindahin kuda ini Dari bawah sini ke atas Mari aku tarik kawas satu persatu ya Eh Oke Mungkin ini gak bakal begitu Menyakitkan Tapi aku tia tahu harus bagaimana Sekarang aku pindahkan saddle nya ke Pindahkan saddle nya ke Mereka masing-masing Biar aku gampang Biar gampang juga sih Oke Sekarang mari ku jinakan kau dulu Susah kan di jinakin Oh ini akhirnya Jinakin Oke sekarang dulu caranya kamu bisa naikin Mungkin dia bisa naik 2 block Oh bagus lah Oke itu lebih simple Bukan ku pekerjakan kau disitu Jadi sekarang Waktunya untuk sisa 2 kudanya lagi Ini kayaknya bakal ribet sih Cuman kayaknya aku harus cari cara Biar ku bisa menaik mereka Ke Kemanapun yang ku inginkan Dan malah lepas lagi Gleet ya Mungkin cara bagusnya Mari ku coba tes tarik dia Berdua langsung kesini Lihat langsung lepas lagi Oh ketarik satunya Ayo tinggal satunya lagi Ketarik kok Anjir itu keren banget Aku liatnya keren banget sih tadi Klempar ke atas Klempar Seakan-akan aku kayak Apa ya Kayak hulk itu rasanya Eh Kulepas dong Kenapa kamu bisa kelepas Nah waktunya ku giring kalian ke Oh enggak Mungkin aku buka aja kali ya biar cepet Nah ini kan lebih praktis Gak usah muter-muter Nah Seperti gitu Sekarang ku lepas dulu salah satunya Satu lidnya taruh kesini Oh satunya udah aku ikat ya Belum kah Oke Nah Sudah Sekarang tinggal ikat Satunya lagi kesini Ini kan sistem mesin press ya Oh Lepas dong Oh udah Udah nempel tuh Gak keren Nah total ini gak keren ternyata Baiklah Itu rada jengkel sih Nah sekarang berarti Karena ini mesin pressnya Nanti coba bikin dia jadi Charcoal block Uh Keren Pressing your lock Wow Oke Itu kelihatan keren Jadi sekarang aku udah Dapet advancementnya Untuk ketiga si Mesin horsepower ini Jadi Saya bilang ini adalah semi otomatis Jadi setiap kali aku pingin Motong kayu Mari aku ambil salah satu contoh Sekarang aku pingin Potong kayunya ini Jadi mari kita taruh dari sini aja Nah jadi Aku tinggal biarin aja dia buat ngelakuin Untuk memotong si kayunya menjadi planks Dan setelah itu Aku tinggal Lepaskan itu Pada sisa untuk yang lainnya saja Dan sekarang Waktunya untuk coba iseng aja Buat ngasih dia jalan Oh iya kenapa Aku baru kepikiran Kenapa aku gak kasihnya ini aja Dirt Grasspath ya Oh iya Oke Aku baru saja Oke baru inget ya Oke itu cukup awkward Nah jadi kasih Kayak gini aja Kasih dia grasspath Gak Minggir kamu Nah kayak gitu Nah mungkin ini bakal Nabrak kali ya Jadi mungkin Mungkin aku sengajain sisanya Beberapanya pake grasspath Tapi beberapanya ku biarkan aja pake plank Mungkin Kayaknya bakal lebih pekes kayak gitu sih Baiklah Sudah beres untuk merapihkannya Seperti begini Jadi sekarang sudah terlihat begitu rapih Walaupun Mungkin bagian pinggir ini masih kurang rapih Tapi aku gak akan lakukan saja di off camera Soalnya aku juga masih bingung Aku harus gimana ini Biar cakep Tapi setidaknya sekarang Semuanya sudah beres Aku tinggal Belakuan otomatis yang ku inginkan Seperti biasanya Jadi mari ku otomatiskan dulu Untuk oak bark ini Misalnya pengen ku jadiin dia Ground resin Setelah dari ground resin ini Dia bakal diubah jadi Eh Kenapa kamu gak gerak Pakakan torsnya Oke sudah beres kah? Kalau kamu mau kerja Baiklah bagus Berarti ku harus taruh si torsnya disini Bentar Kalau misalnya dia tidak Mau bekerja gara-gara ku taruh torsnya Kenapa yang disini mau? Oke itu konyol Karena dia ngeselin juga sih Tapi ya sudah lah Setidaknya sekarang dia sudah mulai bekerja Jadi Aku sudah bisa meninggalkan dengan tenang Aku tinggal melakukan aktivitas lain Seperti halnya untuk mencari makanan Semacamnya itu Ataupun Mungkin terakhir sebelum aku mengekiri videonya Kayaknya bakal bagus sih Kalau misalnya ku pingin nuker dulu Beberapa makanan ku ini Yang sudah beres ku masak Entah itu back at potet ataupun back at carrot Soalnya ku sempet lihat di villager farmernya itu Dia sempet nawarin yang namanya Ada seed unik sih Tomato Seed apa gitu Ada tomato, ada apple Terus ada grape atau semacamnya gitu Dan yang paling aku incer itu adalah Cotton seednya Karena aku bakal butuh banget itu Menambahin Dapetin string Dengan mudah Jadi mungkin Aku bisa menimpa Bisa melupakan para domba ini Karena untuk masalah makanan dan kulit Aku bisa serahkan pada babi dan sapi Jadi waktunya untuk nikahin lu beberapa sapinya ini Setelah itu aku ingin panen beberapa kulitnya Karena aku bakal butuh banget sisanya untuk para domba Seperti begitu Hmm aku penasaran dengan coba combo ini Ups Salah Baiklah itu salah target Oke Mungkin aku harus memperbagus cara aim ku Seperti begini Wow Keren keren Ya sudah Jadi sekarang sudah punya beberapa felt ini Aku akan lakukan sajid off camera Karena kalian pun tahu Itu adalah progress yang paling menyebalkan Sekarang mari biarkan diriku tidur dulu Agar aku bisa mendatangi Tempat villagernya dengan tenang Soalnya aku rada kasihan sih Lihat villager yang mati secara konyol Ini mana bikin pagi hari Waktunya untuk menuju ke villager Langsung saja skip kesana Hai villager Dan Ya Aku tiba-tiba nemu donkey di tengah perjalanan itu Tapi ya sudah Sekarang kamu jual apa White villager jadi string Wow Aku dapat stong tiga string Itu kelihatannya lumayan Sepertinya aku harus membawamu Sekarang apa ini Unfamiliar item Aku butuh stage sub pertama dulu Wah Sepertinya aku harus mengamankanmu Mari ku amankan kau di Satu lubang saja yang sangat aman Masuk kamu Nah begitu Mulai satu lagi Gua disini Biar gak suffocate Kayak gitu Amankan sejana Dan sekarang ku bisa Kasih tanda dulu disini Ngasih tau kalau sini ada villagernya Ya seperti begitu Soalnya ku takut saja Kalau misalnya villager ini Mereka ngeroaming Terus tiba-tiba mati Amat zoom Begitu saja Dan mereka punya tawar yang cukup menarik Jadi makanya beberapa villager itu Kebanyakannya ku Biarkan mereka tergali ke dalam Soalnya ku perhatikan juga sih Rata-rata menu mereka sama saja sih Jadi Monolith Stone untuk Sogot Flash Sepertinya aku punya Monolith Stone Tapi aku gak terlalu tau Kegunaan Sogot Flash ini buat apa Tapi sudah Mari ku amankan kau disini Seperti begitu Oh Mana dia pergi Kabur dong dia Yang kabur dong Aku yang mengamankanmu Aku itu baik Aku yang mengamankanmu dengan sentosa Petit-petit saja Nah harusnya aku kasih tanda kayak gitu aja Biar Harusnya udah pas Terus Kegunaan Apple untuk saat ini apa ya Enggak ada Cuma jadiin jus Apple Yaelah Ya sudah Kalau begitu Aku akan membeli ini Aku akan beli Crap Seatmu 2 Sama Cotton Seatnya 2 Baik Terima kasih banyak Ada tahun-tahun lagi Tidak Oke Ini yang saat ini ngapain dah disini Jauh-jauh banget Makanya aku kasian banget Lihat ini si villager yang Makin berjauhan Oh Untung sebentar Disini ada Ada omba Ini fleasnya bakal berguna banget Aku bakal dapat stong lebih banyak Oke waktu yang tertukarkan beberapa Fleasnya Mari aku berikan engkau 5 fleas Dan aku berikan aku sekitar 35 Dan aku lupa tadi dimana Yang dapatnya 9 Tapi sudah setidaknya aku dapatnya lebih banyak sih ya Ngestong Itu yang terbaik Kok aku danya mah kesana Hei Kok lu mau kesana sih Hei mah Bilangnya your seat will wait for you Apanya wait for you malah Ditinggalin jauh-jauh Kurang aja memang Untung Untung gak jalan jauh-jauh banget sih Tapi sudah Waktunya kembali ke base Dan Mengakhiri untuk episode kali ini Tapi ya sudah Mungkin aku bisa mengakhiri dulu Untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Aku harap kalian menikmatinya Seperti itu aku akan menikmatinya Silahkan berikan like di bawah Dan Terima kasih juga untuk para donatorku Di karya kars yang sudah merelakan duitnya untuk ku Agar ku bisa beli yang geprek lagi Ya kalau kalian mau Bantu support aku lagi Kalian bisa cek aja link di deskripsi ya Aku akan senang hati untuk Menerimanya Berapapun yang kalian berikan Dan Jangan lupa juga untuk komentar Untuk memberikan saran komentar Saran Kritik semacamnya Jadi Ya Sekian dulu aja untuk hari ini Dan seperti biasa Aku akan menunggu kalian untuk menonton video Yang selanjutnya Adios Adios